Halo semuanya, selamat datang di Penpro Kabinet di Wangkara. Pada edisi bulan Agustus, kita akan membahas kistosomiasis. Cacing genus kistosoma menyebabkan penyakit yang disebut skistosomiasis. Penyakit ini sangat tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Skistosomiasis juga dikenal sebagai demam siput, bilharzia, dan demam katayama. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis, sehingga sumber penularannya tidak hanya pada manusia saja, tetapi semua mamalia diantaranya sapi, kambing, babi, anjing, tikus, serta hewan pengerat lainnya yang terinfeksi. Epidemiologinya, di Indonesia skistosomiasis adalah salah satu penyakit endemis, yaitu di dataran tinggi Napu, Bada, dan lindu Kabupaten Poso dan Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Prevalensi skistosomiasis pada daerah tersebut berkisar antara 0,17% sampai 1,15%. Untuk etiologi, skistosomiasis ini disebabkan oleh infeksi cacing parasit yang hidup di air. Beberapa cacing penyebab skistosomiasis salah satu di antaranya ialah skistosoma japonikum. Cacing ini bisa masuk ke dalam tubuh saat seseorang mandi, berenang, mencuci pakaian, atau melakukan aktivitas lain di air yang sudah terkontaminasi cacing skistosoma. Cacing skistosoma bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui permukaan kulit dan kemudian menyebar ke organ tubuh lain melalui pembuluh darah. Kemudian, untuk faktor risiko yang pertama, tinggal atau berpergian ke wilayah yang sedang terjadi wabah skistosomiasis. Yang kedua, kontak langsung dengan air tawar seperti sungai, danau, atau waduk. Yang ketiga, daya tahan tubuh yang lemah misalnya karena menderita HIV AIDS atau sedang mengonsumsi obat penekan sistem imun atau imunosupresan. Patofisiologi skistosomiasis dimulai saat serkaria menembus kulit hospes definitif, yaitu manusia. Skistosoma ditularkan oleh inang yang mengembangkan serkaria yang menyerang kulit manusia dalam air. Skistosomiasis disebabkan oleh respon imunologi terhadap telur cacing yang terperangkap dalam jaringan. Ketika serkaria menembus kulit, terjadi perubahan serkaria menjadi skistosomula yang mengikuti aliran darah ke jantung kanan, paru, kemudian ke jantung kiri, dan ke peredaran darah besar. Saat kembali melalui vena porta hepatis, skistosomula berkembang menjadi dewasa di hati selama 3-6 minggu. Lalu, pada fase dewasa, skistosoma kembali ke vena usus dan vesika urinaria. Di usus, cacing betina yang telah berkopulasi akan mengeluarkan telur yang kemudian dapat menembus dinding usus dan vesika urinaria, sehingga telur dapat keluar melalui fesis dan urin. Untuk manifestasi klinis dibagi menjadi dua fase, yang pertama akut dan kronis. Untuk fase akut yang pertama merasakan gatel dan ruam di kulit, kemudian demam, batuk, pusing, diare, myalgia, dan malaise. Fase kronis mengalami anemia, nyari perut, urin atau fesis berdarah, asites, hemoptisis, kejang, sesak napas, dan nyari dada. Diagnosis dapat ditegakkan dengan mendeteksi telur skistosoma. Yang pertama dengan tes darah untuk mendeteksi adanya anemia atau eosinophilia. Yang kedua tes urin atau fesis untuk mendeteksi telur cacing skistosoma dalam urin atau fesis. Yang ketiga tes fungsi ginjal dan hati untuk memastikan tidak adanya gangguan pada organ tersebut. Yang keempat radiologi untuk mendeteksi penyebaran infeksi skistosoma. Dan yang kelima biopsi untuk mendeteksi sel-sel abnormal pada jaringan. Untuk penata laksanaannya yang pertama diberikan terapi farmakologi berupa prazikuantel, yaitu obat anti cacing pilihan pertama untuk mengatasi skistosoma. Yang kedua kortikosteroid untuk meredakan keluhan pada skistosomiasis akut atau untuk meredakan gejala akibat kerusakan sistem saraf dan otak. Nah itu tadi bulletin disease dari penpromeliora mengenai skistosomiasis. Sampai ketemu di bulan berikutnya. Terima kasih di Wangkaryans. Terima kasih telah menonton!